Intro Menjadi profesor merupakan cita-cita seluruh dosen untuk bisa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia dan hari ini terdapat 3 profesor baru yang akan dikuguhkan pada upacara pengukuhan profesor Institut Teknologi 10 November Bersama saya Mengenang Nisa berikut liputannya Dipimpin oleh Ketua Dewan Profesor ITS Profesor Dr. Insinyur Imam Robandi MT Pengukuhan Guru Besar dilaksanakan secara luring di gedung Research Center ITS dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube ITS TV Ketiga Guru Besar yang baru dikuguhkan yaitu Profesor Dr. Dr. Randes Muhammad Masyuri MT sebagai Guru Besar dalam bidang Statistik Kontrol Kualitas Profesor Suntoyo ST Master of Engineering PhD sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu pemodelan hidrodinamika dan morfodinamika pantai dan Profesor Nurul Widya Stuti SSIMSI PhD sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu kimia membran dan ansorpen Saya bersyukur karena Allah telah mentakdirkan untuk saya bisa mencapai kebangkatan Guru Besar Dan yang kedua tentu terima kasih kepada ITS khususnya yang telah memproses semuanya ini dan memberi kesempatan untuk bisa mencapai pelajaran tersebut Oleh karena itu insya Allah apapun yang saya miliki saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dimanfaatkan oleh ITS khususnya dan bahasa Indonesia pada umumnya Dalam orasi ilmiah yang berjudul Peran Kimia dalam pengembangan material membran dan ansorben di bidang energi dan lingkungan Profesor Nurul menjelaskan bahwa penggunaan ansorben dan membran telah diterapkan untuk menghasilkan air minum yang memenuhi standar dengan mengolah air sumur Oh bukan hanya ITS Profesor itu bukan hanya kemajuan itu kemajuan Indonesia sangat penting karena Profesor kan begawan ya begawan yang sudah paling akhir mereka adalah beliau-beliau adalah seorang manajer di laboratoriumnya mengembangkan ilmu pengetahuan di labnya di fakultasnya dan juga di Indonesia seharusnya itu penting Rektor ITS Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asari Master of Engineering juga menyatakan bahwa sejak 2019 dibutuhkan 100 Profesor baru, muda dan juga kreatif untuk membantu membangun ITS baru dan menuju Indonesia 2045 yang berdaulat, maju, adil dan makmur Selamat atas diraihnya gelar Profesor atau Guru Besar ITS Semoga dapat terus menebarkan kebaikan, manfaat dan mengamalkan ilmunya demi kemajuan bangsa dan negara Dari Gedung Riset Segenap Kru ITS TV melaporkan